Maka hari-hari berikutnya saya dialogkan dengan dosen saya, saya katakan patah saya belum paham hakikat Tuhan. Maka kemudian dosen saya pun bertanya, bagaimana mungkin seorang biarawati tidak paham hakikat Tuhan, kakit sekali. Ibu dan Bapak, jujur-jujur saja saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang musliman. Cita-cita saya menjadi seorang biarawati dan saat itu sudah tercapai. Namun pada saat justru saya sudah mencapai cita-cita saya, disinilah Allah menyelenggarakan kehidupan hambanya. Pada saat saya dibiara, dari seluruh mereka yang masuk biara hanya ada dua orang saja, satu adalah diri saya yang diberi tugas khusus. Yaitu untuk kuliah di biara dan sekaligus kuliah di Institut Filsafat Teologi yang disebut Seminari Argo, Pendidikan Akhir Pastur. Di sanalah saya menekuni komparatif religion, termasuk menekuni islamologi. Tapi islamologi yang saya terima di sana bukan untuk menyatakan islam agama yang tak, tapi sebaliknya untuk menyatakan islam agama yang jelek. Mereka menyatakan, kalau anda ingin tahu tentang islam, lihat saja umat islam di Indonesia. Maka, di Indonesia ini orang yang melalat agamanya apa? Islam. Yang bodoh agamanya apa? Islam. Yang kumuh di bantaran sungai agamanya apa? Islam. Yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat siapa? Islam. Yang gak mau bersatu, bercerai-berai terus siapa? Islam. Yang jadi teroris siapa? Juga dikatakan islam. Maka teman-teman saya sepakat dengan kesimpulan bahwa, kalau begitu islam agama yang jelek. Pada saat itulah saya katakan penyimpulan itu belum benar. Islam jangan hanya dilihat di Indonesia, coba kita lihat bagaimana di negara-negara yang lain. Saya kemukakan contoh, coba kita lihat bagaimana di Filipin. Di Filipin ternyata orang yang melalat dan bodoh agama mereka bukan islam, tapi adalah Kristen dan Katoli. Meksiko adalah negara yang miskin, dan di sana yang jadi maling ayam, pencopet, pencuri, pemabok, pemerkosa, penjudi, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang islam. Semuanya adalah Katolik atau Kristen. Mesir keadanya berbalik dengan tanah air kita. Kalau di Indonesia kita berbicara tentang pembantu rumah tangga dan dikatakan beragama islam, majikannya banyak yang non-islam. Tapi kalau di Mesir terbalik. Di Mesir justru majikan beragama islam, dan pembantunya justru Kristen dan Katolik, dan selaris yang paling murah mereka datangkan dari Filipin yang beragama katolik. Irlandia. Irlandia adalah sebuah negara yang tidak pernah selesai dengan konflik internal antara selatan dan utara. Dan yang konflik itu tidak melibatkan seorang pun yang islam. Semuanya yang konflik adalah orang protestan dan orang katolik. Mereka itu yang saling membantai dan saling membunuh. Dan oleh masyarakat Eropa, yang dijuduki sebagai teroris itu adalah Irlandia dengan judukan khusus sebagai teroris Eropa. Lebih lanjut lagi kita ke Itali. Di Itali yang menjadi gembong obat bius dan perjudian, tidak ada satupun yang islam. Semua mafioso beragama katolik. Maka saya katakan kepada dosen saya, partner sebutannya, partner atau pastor, saya katakan partner tidak terbukti bahwa islam jelek. Maka saya kemudian mengajukan solusi sekaligus usul minta izin untuk mempelajari islam dari sumbernya sendiri. Izin diberikan, tapi dengan satu instruksi mencari kelemahan islam. Inilah untuk pertama kali saya berkenalan dengan islam. Pertama kali saya ngaji, saat itu saya masih di biara dengan kapasitas sebagai seorang biara mati. Tapi ketika saya memandang kitab suci Al-Quran, melihat huruf hija'iyah, saya pun jadi bingung. Ayat ini mana yang depan, mana yang belakang, mana yang atas, mana yang bawah, bingung sekali. Saya amati bentuk hurufnya, lebih bingung lagi. Hurufnya ini kok panjang-panjang, bulat-bulat seperti cendol. Saya tidak mampu. Maka akibatnya, karena keterbatasan waktu, saya putuskan saya harus ngaji dari terjemah. Ketika pertama kali saya memegang terjemah, apa yang terjadi? Keliru juga. Ayat Allah yang saya pelajari itu bukan dari depan ke belakang, tapi kebalik dari belakang ke depan. Dan akibatnya, yang pertama kali saya pelajari adalah surat Al-Ikhlas. Malatnya saya ngaji surat Al-Ikhlas. Persis pagi harinya saya mendapatkan kuliah teologi, di mana dosen saya menyatakan, Tuhan itu satu, tapi pribadinya tiga. Inilah penyelenggaran Allah. Sehingga malam harinya, ada kekuatan yang mendorong saya untuk kembali ngaji. Allahu Ahmad. Ini yang benar menurut suara hati saya begitu. Maka hari-hari berikutnya, saya dialogkan dengan dosen saya. Saya katakan, Pak Ter, saya belum paham hakikat Tuhan. Maka kemudian dosen saya pun bertanya, Bagaimana mungkin seorang biarawati tidak paham hakikat Tuhan? Kaget sekali dia. Maka dia pun maju ke papan tulis, menggambar sebuah segitiga sama sisi. AB sama dengan BC sama dengan CA. Saya ditanya, segitiga ini berapa? Satu. Sisinya berapa? Tiga. Itulah Tuhan itu satu, tapi pribadinya tiga, kata dosen saya. Maka kemudian saya pun mengatakan, Kalau demikian, Pak Ter, suatu saat nanti, Kalau dunia sudah semakin maju, Ipteknya pun semakin berkembang, Tuhan itu kalau cuma tiga pribadi, Tidak akan mampu untuk mengurus dunia. Paling setidak-tidaknya harus mendapatkan penambahan menjadi empat pribadi. Setelah dosen saya tidak bisa. Saya jawab, bisa saja. Maka saya pun maju ke papan tulis, Menggambar segi empat sama sisi. Kalau dosen saya menyatakan Tuhan itu pribadinya tiga, Dengan menggambar segi tiga, Maka saya gambar segi empat sama sisi, Sah-sah saja kalau saya katakan Tuhan itu pribadinya empat. Apa kata dosen saya? Tidak boleh. Karena tadi tidak bisa, sekarang menjadi tidak boleh. Maka kemudian saya tanya, kenapa? Jawabnya, ini dogma. Dogma adalah hukum atau aturan yang dibuat oleh pemimpin gereja. Maka saya tanya, Pak Tuhan kalau saya belum paham dogma itu bagaimana? Dia mengatakan, Anda paham atau tidak, Terima saja, Telan saja, Dan jangan dipertanyakan. Kalau Anda bertanya, Kalau Anda ragu, Hukumnya dosa. Walaupun saya sudah dijawab seperti itu, Tapi malam hari, Ada keinginan yang demikian kuat untuk kembali mengkaji Al-Quran. Demikian terus menerus terjadi, Sehingga, Saya pun semakin ingin berdialog dengan dosen saya, Tentang masalah konsep Tuhan, Tentang masalah Tauhid, Kalau kita menyebutnya demikian. Maka antara lain, Saya pernah bertanya, Pak Tuhan yang buat beja ini siapa? Saya pernah bertanya begitu. Maka kemudian dosen saya, Nampak dia menangkap ada sesuatu yang lain, Di balik pertanyaan saya. Dia tidak mau menjawab, Bahkan saya disuruh menjawab sendiri. Dan saya pun menjawab. Saya katakan, Pak Tuhan, Kalau menurut saya, Yang membuat meja ini pasti tukang kain. Lalu kenapa? Pasti tanya lagi dia. Saya jawab, Kalau menurut saya, Meja ini walaupun dibuatnya setahun yang lalu, Sampai seratus tahun kemudian, Meja ini tetap meja. Tidak berubah menjadi tukang kayu. Dan tidak ada satupun meja yang mampu mengubah dirinya menjadi tukang kayu. Tukang kayu tidak boleh dipersamakan dengan meja. Maka dia pun bertanya, Apa maksud Anda? Saya katakan, Pak Tuhan, Menurut semua, Menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta, Dan seluruh isinya termasuk manusia. Maka ada manusia yang dilahirkan setahun yang lalu. Sampai seratus tahun kemudian, Dan ternyata dia tetap manusia. Bahkan sampai kiamat pun manusia tetap manusia. Tidak ada satu manusia pun yang mampu mengubah dirinya menjadi Tuhan. Dan Tuhan tidak boleh dipersamakan dengan manusia. Malamnya saya ngaji lagi, Dan hari-hari berikutnya, Saya dialog lagi, Saya diskusi lagi, Saya pernah menyatakan juga, Pak Tuhan, Siapa yang melantik RW? Saya ditertawakan kali ini. Bagaimana mungkin seorang biarawati, Tidak ngerti siapa yang melantik RW? Maka saya jawab, Sebetulnya saya mengerti. Maka kemudian dia baru terhenyak, Dia kaget sekali. Apa sih maksud Anda? Dia tanya. Coba menurut Anda siapa? Coba silahkan jawab. Bertubi-tubi saya digitukan. Dan kemudian saya katakan, Kalau menurut saya, Yang melantik RW, Pasti SM di atasnya. Lurah ataupun Kepala Desa. Kalau sampai ada RW, Dilantik oleh RT, Maka jelas pelantikan itu tidak sah. Demikian pula, Ada seratus orang kopraw, Bermusyawaroh, Untuk menganggap, Salah satu teman mereka, Menjadi seorang general. Walaupun yang melantik 99 orang, Tetap saja pelantikan itu tidak sah. Apa maksud Anda? Dia tanya. Maka saya katakan, Pater, Menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta, Dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hak-haknya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia, Melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, Jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi. Terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi. Sampai pada klimaksnya, Saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, Menurut semua literatur yang saya pelajari, Dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam, Disebut Nabi Isa alaih salam, Ternyata Yesus itu, Untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan, Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masai. Jadi sebelum tahun 325 Masai, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang Raja Rumawi, Yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Rumawi, Artinya adalah konferensi, Atau istilah kita yang lain adalah Muqtamar, Terjadi di kota Nizia, Maka disebut konsili Nizia, Tahun 325 Masai. Ini untuk pertama kalinya, Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu, Dia belum jadi Tuhan. Sayangnya, Sejarah ini, Tidak dipahami oleh 98% umat Kristen, Walaupun, Sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuma dengan sengaja, Pemimpin-pemimpin gereja, Menutup sejarah tersebut, Agar setelah umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau setelah umatnya tahu, Umatnya akan terguncang sekali, Kalau mengetahui, Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan. Dan yang melantik adalah seorang manusia. Maaf keadaan yang terjadi di tanah air kita, Kristen yang sendiri juga gak ngerti, Konsep ketuhanan Yesus, Tidak tahu sejarahnya, Mereka kemudian menyerang kita umat Islam, Dengan program kristianisasi dan pemurtadan, Sedangkan kita umat Islam juga sayangnya, Tidak tahu sejarah itu. Itu sebabnya, Apa yang saya informasikan ini, Termasuk menjadi bekal dakwah kita. Kalau ada serangan, Katakanlah, Yang fak itu fak, Yang fatil itu batil. Sejarah ini perlu diungkap. Terima kasih.